Pernah gak saat lagi menyampaikan keluhan terkait layanan perbankan di media sosial? Eh, yang muncul malah akun-akun palsu yang mengatasnamakan bank. Misalnya kayak gini nih, akun-akun ini biasanya menawarkan bantuan dengan mengarahkan calon korban ke website atau nomor WhatsApp palsu. Pelaku kemudian akan meminta data pribadi korban untuk menguras isi rekeningnya. Ini adalah bentuk kejahatan cyber lewat rekayasa interaksi yang disebut social engineering. Cara yang paling sering dilakukan adalah menyamar jadi pegawai atau pihak bank dengan menghubungi calon korban lewat pesan, email, telpon, hingga media sosial. Tapi, ia juga bisa terjadi lewat interaksi fisik. Modusnya menawarkan bantuan di ATM. Pada 2021, OJK mencatat kerugian negara akibat praktik penipuan ini mencapai 4,26 triliun. Sementara secara global, industri perbankan merugi hingga 67 miliar USD per tahun. Indonesia dilaporkan jadi negara dengan penipuan keuangan online terbesar di dunia, dengan korban mencapai 26 persen, di susul Vietnam 25 persen, dan India 24 persen pada 2016. Digitalisasi dunia perbankan jadi salah satu faktor yang membuka peluang penipuan terjadi. Misalnya, penggunaan mobile banking berpeluang disalahgunakan oleh pihak eksternal yang punya database.